Terima kasih. Tadi itu aku cuma... Cuma apa? Ingat ya, kamu gak boleh kucampur urusanku lagi. Kalau kamu masih kucampur, kamu angkat kaki di rumahmu. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Gara-gara kamu banyakkan main-main begitu, kamu jadi aneh. Mohon, maaf ya. Kayak... Itu gak aneh? Terserah sih kamu bilang aneh atau enggak. Tapi bagi saya, beberapa orang pasti gak suka. Rasanya netral ya. Tapi itu teman saya. Jadi mau nanya yang aneh? Aku berangkat kerja dulu ya. Kamu ingat dah sama kata-kataku semalam. Aku gak main-main. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Bukalah pintu hati suamiku. Jangan biarkan dia kerayumatan pacarnya. Ngeri ke sana. Astagfirullahaladzim. Kamu gak bisa minta tolong secara baik-baik. Dia malah melawan lagi. Mau kamu aku pukul? Dia jumpa ke sana. Ih, lelet banget sih. Ayo. Masa. Siti. Siti. Iya. Kamu masukin air panas sama mandi. Oh, iya bu. Tempatan ya. Siti. Siti. Mana lagi Siti? Iya, Mas. Ada apa? Beli sarapan sana. Uangnya mana ya, Mas? Tuh. Udah beli gak pake lama. Ya ampun. Siti. Aduh. 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 Siti. Iya. Aaaaaah. Ini baju aku kenapa rusak kayak gini. Kamu tau gak? Ini tuh baju tuh mahal. Kamu tuh gak becus banget ya. Dia seluruh ngini. Kau. Ketan baju. Anakku minta maaf. Aku gak sengaja. Aaaaah. Gak usah-usah. Bila ngajak aku memang mau rusakin baju aku kan. Aku minta maaf. Anakku gak sengaja sama Sally. Masih ribut-ribut. Kenapa? Ya dulu. Baju mahal aku. Dirusakin sama dia kok. Aduh. 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 Awas sengaja tadi pas lagi nyetrika. Aku disuruh sama ibu. Kamu selalu aja bikin masalah disini. Lain kali kalau kamu selalu bikin masalah. Kamu keluar dari rumah ini. Seperti kamu. Bisa kerja gak sih? Ya udah. Udah ibu. Wah kamu nih ibu. Emang bener-bener kurang ajar ya itu orang. Makanya kita harus usir mereka dari rumah ini biar tau rasa tau gak? Uuh. Pengennya sih gitu. Tapi kan tau sendiri. Ini rumah peninggalan ayahnya si Andi. Mana bisa kita ngusir mereka gitu aja. Eh kita usir dong. Kamu kan tau sendiri kalau aku tuh enak banget sama istrinya. Oh ya ibu. Ibu ada idul lagi gak? Nana sini. Bagaimana kalau kamu rayu si Andi? Ah buah gajian aja masih lama kok. Aduh maksud ini bukan ngerayu seteng itu. Kamu ngerayu supaya Andi mau melakukan persugihan. Ibu yakin banget. Kalau dia mau melakukan itu. Pasti dia akan kaya raya. Terima kasih. Kamu kenapa? Kamu masih mencintai aku kan? Iya emang kamu kenapa? Mas kamu mau melakukan apa aja kan demi aku? Iya emang kamu kenapa? Mas. Orang tua aku sakit. Dan harus operasi. Mas maukah melakukan persugihan untuk aku supaya aku bisa dapat harta mas? Persugihan? Iya mas. Itu pun kalau kamu mau. Aku gak maksa. Tapi kalau sandinya kamu mau melakukan persugihan. Aku akan ceraikan mas Lanto. Dia menikrah sama kamu. Iya. Aku bersedia. Makasih ya mas. Oh iya. Aku udah menemukan paranormal yang tepat untuk melakukan persugihan. Tapi harus mengorbankan istri kamu. Mas. Rasulullah. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti, sebaiknya kita periksa kandungan yuk. Apa nggak sebaiknya besok siang aja, Mas? Besok siang Mas kerja. Malam ini aja ya. Yaudah deh, aku mau siap-siap dulu ya. Aku mau ganti baju. Yaudah, kalau gitu Mas tunggu depannya. Mas tunggu, kita kemana? Udah, kamu ikutin aku aja. Ini bagus kok. Ini tempat apa sih? Akhirnya mereka datang juga. Ayo, Mbah. Langsung aja kita mulai persunggihannya. Suruh istrimu berbaring di atas tikar ini, biar bisa langsung melakukan ritual. Baik, Ma. Mas, Mas. Mas, enggak Mas. Kamu tuh tega ya. Kamu ngorbanin aku sama anakmu sendiri untuk jadi tumbang pesugihan, iya? Diam kamu. Nurut apa yang aku perintah. Enggak Mas. Mas. Enggak Mas. Mas. Enggak. Ayo. Enggak. Aku gak mau. Dia kabur lagi. Ayo kita kejar. Hei, jangan kabur. Hei. Aku gak boleh. Aku gak boleh mati. Aku gak boleh nyerah sama manusia-manusia keji itu. Aku. Ayo. Ke mana, Siti? Kemana dia? Cuma jual ke sana. Akhirnya mereka udah pergi. Ayo. Jangan. Ayo ikut. Jangan. Ayo. Kita bawa dia. Kita bawa pesuginya sekarang. Ayo. Tolong. Diam kamu. Tolong. Ayo. Tolong. Tolong. Ayo. Kita langsung aja mulai persegihan ya. Wahai penguasa kegelapan Kami datang untuk pertukaran jiwa Dan berbakti pada jalan sesak Persyukutuan dengan kamu abadi Ratu Kegelapan, terimalah persembahan ini Berikan harta yang keluar dari tubuh persembahan kami Bapak, mana harta dan emas yang mbak janjikan Tunggu saja, sebentar lagi harta impian kalian akan keluar Jangan bohong lu Mas, ayo mas Aduh wang dan lu Wah, kita kaya mas Boleh, buah, 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 buah semuanya Ayo, 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 cepat Udah, ayo Kita ke kampan Aduh, apaan sih? Aku mau ngajar si Andi, Bu Apaan sih? Anak itu cuma propera doang Kau mau rencana kita tuh gagal Gara-gara kamu Usah berjikin, Bu, Si Akhir, Kamilu, Kamilu Akhir, Kamilu Akhir, Kamil, Kamilu Saya nggak tahu nih konsepnya pikiran si Mas Andi, pasti sangat terpuruk banget sih mentalnya. Iya jadi dia ngerasa karena dia benci sama ibu tirinya, terus ini membuat dia jadi susah berpikir dengan logis gitu ya. Iya dia tidur di keburan, ketemu dengan makhluk ini, makhluk inilah yang cuma jadi temennya, tapi dia masih punya rasa benci pada ibu tirinya betul ya? Iya betul! Saya itu sangat bersesang ibu tir saya! Sayang, kamu kapan mau cerain ram tuh? Hah? Katanya kamu mau nikah sama aku. Eh, apa sih ini? Kamu tuh jangan kurang ajar ya! Aku tuh nggak akan pernah cerain mas Ranto sampai kapanpun! Tapi kamu dijanji, kamu mau nikah sama aku! Nggak akan, jadi kamu nggak harus mengharapkan aku jadi istri kamu! Kamu itu ternyata berponipu! Aku itu dikorbanin istri aku! Demi kamu! Tidak! Tidak! Kamu nggak apa-apa kan? Tidak! 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 Terima kasih telah menonton